Ketenangan warga Jalan Simojawar, Surabaya, Jawa Timur berubah gempar saat sesosok jasad pria ditemukan terkapar bersimpa darah di depan warung kopi. Kuat tugaan pria itu tewas dibunuh, lantaran terdapat luka sabetan senjata tajam di tubuhnya saat polisi memeriksa jasadnya di lokasi. Siang yang terik di Jalan Simojawar 5, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, 10 Maret 2021 lalu berubah menjadi kelabu saat seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah di depan sebuah warung kopi. Warga yang berkumpul melaporkan peristiwa mengerikan itu ke polisi. Tim gabungan Polrestabes, Surabaya, bersama Polsek Sukomanunggal, Surabaya, kemudian mendatangi lokasi kejadian dan langsung melakukan olah tempat kejadian berkara. Dari hasil penyelidikan, pria yang terbujur kaku penuh luka itu diketahui bernama Damiri, berusia 35 tahun, warga desa Pandan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Dugaan sementara, Damiri tewas akibat sabetan senjata tajam di bagian perut dan punggung. Usai melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa jasad Damiri ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab tewasnya Damiri. Berusaha di TKP ini, di biara Sukomanunggal, ini menjadi penyelidikan untuk mengambil kembali kembali kemampuan seorang. Tidakkan lidik, tidakkan keterisasi-sasi, pelakunya masih berusia kami, kemudian tertangkap. Hasil olah TKP sementara? Ya, olah TKP kalau terlihat kasat mata itu adanya sabetan, benar-benar tajam. Dan permacu di lapangan, pelakunya berusia kami? Belum, belum. Dan korban mengalami luka apa? Luka di perut, di rumpu. Abdur Rahman, ketua RT1 Simojawar yang berada di lokasi kejadian, mengungkapkan, korban Damiri merupakan pendatang dari Sampang, Madura, dan baru lima bulan tinggal bersama istrinya di salah satu rumah indekos di wilayah tersebut. Setiap harinya, korban tidak bekerja dan menghabiskan waktunya di warung kopi. Korban dikenal sebagai orang yang senang bergaul dengan warga setempat dan tidak memiliki masalah pribadi. Berarti tadi Bapak itu dilaporki keluarga disini? Anak kecil-kecil. Anak kecil. Anak kecil-kecil. Masuk ke rumah Bapak. Ngomongnya habis. Orang ini kan, di warung. Oh itu warung nggak? Warung ini kan, warung. Berarti saat kejadian nggak ada saksi yang tahu di Ania. Katanya kecil-kecil gimana? Carok gitu? Iya, karena carok. Karena perangkara kan benar-benar anak kecil di perangkara. Caroknya gimana ya, nggak ngerti. Dia lima bulan disini, aktivitasnya apa pengetahuan dari TORT sendiri Pak? Kalau pengetahuan saya orang itu nganggur. Nggak kerja. Nggak kerja. Nggak kemana-mana, ke warung, ke masjid itu aja. Masa seri-siranya sama? Enggak bagaimana? Iya, sama-sama. Enjoy sama mereka. Iya, duduk sama siapa. Enggak asal. Enggak pernah komplit. Bapak-bapak, berita. Nek-bapak, cekcok ya. Masa-bapak. Dia sih biasa main. Enjoy terus. Siapa aja duduk-duduk. Nggak pernah. Nggak perlihatan punya masalah kan. Dia kurang tahu ya masalahnya orang. Dia sakitin orang yang masih-masih. Dari keterangan sejumlah keluarga korban yang didatangkan ke lokasi kejadian, tewasnya Damiri, diduga kuat ada hubungannya dengan masalah asmara. Hal ini memunculkan tanda tanya. Masalah asmara seperti apa yang melibatkan Damiri hingga merenggut nyawa lelaki ini? Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, Turnway Crime, RTV. Usai melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, polisi langsung bergerak cepat mengungkap kasus pembunuhan Damiri. Usaha polisi pun membuahkan hasil. Seorang pria yang jadi dalang pembunuhan akhirnya ditangkap. Lalu apa yang sebenarnya melatar belakangi peristiwa berdarah ini? Tewasnya Damiri di jalan Simojawar, kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Pada 10 Maret 2021 lalu, menyisakan sejuta tanda tanya. Bagaimana bisa pria yang dikenal baik oleh warga setempat itu tewas mengenaskan di depan sebuah warung kopi dengan kondisi mengenaskan. Tubuh pria 35 tahun itu bersimbah darah akibat luka sabetan senjata tajam di bagian perut dan punggung. Hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi mengarahkan polisi untuk mengungkap identitas dan ciri-ciri pelaku. Informasi itulah yang menjadi bekal bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan sadis ini. Kerja keras polisi akhirnya membuahkan hasil. Sehari setelah peristiwa berdarah itu anggota Satreskrim Polrestabes, Surabaya berhasil meringkus seorang pria bernama Abdul Hosit. Pria berusia 33 tahun itu dibekuk di rumahnya di Sampang, Madura, Jawa Timur. Dengan kedua tangan di Borgol Abdul Hosit digelandang di Mapolrestabes, Surabaya. Namun seakan tak nampak rasa penyesalan pada raut wajah Hosit setelah melakukan aksi kejinya terhadap Damiri. Tak hanya menangkap Abdul Hosit, Satreskrim Polrestabes, Surabaya juga memeriksa tiga rekannya yang saat kejadian mengikuti pelaku ketika ia menganiaya korban hingga tewas. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit yang digunakan pelaku menghabisi nyawa korban, pakaian korban, dan pakaian pelaku. Motif pembunuhan di jalan Simojawar, Surabaya itu ternyata dilatar belakangi dendam lama. Setelah mantan istri pelaku berinisial RS, diduga berselingkuh dengan korban Damiri saat masih berstatus sebagai istri pelaku. Jadi kita Alhamdulillah sudah mengamankan pelakunya di daerah Madura sudah kita amankan yang bersangkutan juga sudah mengakui barang bukti lengkap sudah kita dapatkan semuanya jadi Alhamdulillah kita sudah bisa menuntaskan dari BIN Jatantas Satreskrim Polrestabes, Surabaya Alhamdulillah sudah bisa menuntaskan kejadian tersebut dan sudah mendapatkan dedik terang. Dan motifnya ada? Motifnya jadi memang cemburu di persangkutan karena memang mantan istrinya di-rebut oleh korban. Itu statusnya sudah cerai atau masih menikah? Memang sudah cerai statusnya, tetapi terjadi kejanggalan dalam artian dalam 6 bulan perceraian yang persangkutan sudah jadi diduga sudah melakukan hubungan sebelum bercerai. Di hadapan polisi dan awak media, Hosit mengaku nekat menghabisi nyawa Damiri lantaran sakit hati, mantan istrinya berselingkuh, hingga menikah siri dengan korban dan memiliki satu anak yang kini berusia 5 bulan. Karena saya sakit hati. Oh, sakit hati ya? Kenapa? Sakit hatinya kenapa? Sudah dua kali berhubungan sama itu. Jadi memang yang pertama dibahaskan ya waktu itu ya? Ya. Oke, tapi yang kedua kok malah tidak? Yang kedua langsung dibawa lari, buah pergi. Sempat mengetahui sendiri? Ya, itu anak, saya tahu dari anak saya sudah tiga kali. Masuk dalam rumah. Mas, kamu menyesal gak, Mas? Ya, tidak bisa menyesal. Mas, alasan istri samban selingkuh itu apa? Ya, tak tahu ya gimana. Tak ada alasannya saja. Itu waktu samban tinggal di TKI itu ya? Iya. Dendam kesumat akibat sakit hati dan cemburu buta membuat tersangka, gelap mata, dan nekat menghabisi nyawa Damiri. Kini ia pun harus membayar semua perbuatan kejinya. Aksi nekatnya itu menjerumuskan Abdul Hosid pada persoalan hukum yang berat dan membuatnya terancam hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, Turnback Crime, RTV. Kriminolog mengatakan rasa kecewa dalam hubungan pasangan kekasih dapat memicu amarah yang berujung pada petaka. Sesaat lagi ditembek krim menumpas kejahatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!